Ada orang, saya sufi ini minum homer, maka murid-muridnya protes, syih, arah, minum arah, syih kan haram katanya, oh kamu gak tau, itu yang kamu lihat itu mata kamu, kalau menurut mata saya ini adalah, apa, ini adalah air susu katanya. Dan saya akan tambahkan tadi antara sufi ya, dengan syia, syufi dengan syia itu adalah, kalau dalam bahasa kami di Indonesia adalah seperti umlah, seperti mata uang, yang mana seperti koin itu. Jadi tidak bisa dibedakan apa itu syia, apa itu syufi gitu. Jadi punya kesamaan, yang mungkin dikatakan 99% punya kesamaan. Salah satu kesamaannya, bahwa tentang iman, imam mahdi, imam mahdi itu diklaim oleh banyak orang, imam mahdi diklaim oleh sufi, imam mahdi diklaim oleh siapa, syia, imam, imam juga sama. Kemudian tentang menerima wahyu juga sama, kalau orang-orang sufi mengatakan hadasani kolbi and robbi, mereka mengatakan kami mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Maka mereka mengatakan imam-imam sufi itu lebih upload dari para nabi, lebih upload dari nabi s.a.w. Kenapa? Nabi s.a.w. itu dapat wahyu lewat Jibril. Kalau imam-imam mereka langsung dari Allah hadasani kolbi and robbi. Jadi ini persamaannya. Dan dari sisi horopatnya, bayangkan ya, dalam buku-buku mudhik, artinya buku-buku yang disitu orang-orang sufi yang membuat ketawa. Ini diceritakan bahwa, orang-orang sufi ini, ya, satu ketika dengan syihnya ketemu, lalu dia didapatkan menzinai seekor keledai. Himar. Lalu muridnya bertanya, bayi syih, bagaimana kau menzinai keledai ini? Kata dia, kamu tidak tahu rahasia. Ditanya, apa? Di sana ada perahu yang bocor. Kalau saya tidak menzinai keledai ini, maka yang diperahu itu akan tenggelam. Itu horopatnya. Ya, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tapi itu nyata. Nyata dilakukan orang-orang sufi. Bagaimana menanamkan taklid itu? Walaupun tidak ngerti, itu diterima. Ada orang, saya sufi ini minum homer. Minum homer. Maka murid-muridnya protes. Syih, arah. Minum arah. Syih, kan haram. Oh, kamu tidak tahu. Itu yang kamu melihat, itu mata kamu. Kalau menurut mata saya, ini adalah air susu. Itu subhanallah. Dan ini bukan cerita baru, Syih. Di Tasik Malaya itu, ada salah satu sektor. Saya tidak akan sebutkan. Salah satu sektor. Itu menzinahi yang tertulis. Yang maknaku waktu itu 50 santri. Dan itu apa? Punya keyakinan bahwa gurunya itu, kalau menurunkan ilmu, itu lewat perzinahan. Jadi santrinya dizinah. Santri perempuannya dizinah. Untuk apa? Untuk menurunkan ilmu. Jadi, seperti apa? Orang-orang Syih punya keyakinan. Orang-orang yang melakukan mut'ah. Orang yang ingin masuk surga dari wanita, maka dia harus mut'ah sembilan kali. Sehingga dikatakan dalam riwayat-riwayat Syihah tentang hadis-hadis palsu. Bagaimana? Orang yang mut'ah, itu ketika dia mandi janabah, maka setiap air yang berjatuhan dari rambutnya itu akan menjadi cahaya nanti apa? Di surga. Jadi ini yang dinamakan hurufat-hurufat Syihah. Terima kasih. Terima kasih.